Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Aman bersama Yesus Renungan oleh Romo Vincentius II Woa Ocar Sahabat Kafei Rohani, ketika masih menjadi seorang frater, ada seorang ibu yang pernah berujar kepada saya begini, Frater, kenapa ya semakin saya dekat dengan Tuhan, kok malah semakin banyak cobaan yang saya alami? Makin saya berdoa dan melayani dia, selalu ada saja masalah. Nah, apa yang dialami ibu ini mungkin juga pernah kita alami. Kita bertanya-tanya, atau malah lebih dari sekadar bertanya. Kita marah-marah, bahkan mengancam Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Ia membiarkan kita, tapi apakah benar Tuhan tidak memperhatikan kita? Hari ini, kita bersama-sama mendengarkan kisah Injil yang barangkali sepadan dengan situasi yang dialami oleh ibu yang diceritakan dia. Para murid yang hidup sangat dekat dan ikut melayani bersama dengan Yesus juga mengalami pencobaan dalam hidupnya. Bukan taufan membuat perahu mereka terombang-ambil. Situasi tiba-tiba mencekam. Tapi, di tengah cekaman, Yesus justru tidur begitu lelap. Sebuah kenyataan yang kontras. Oleh karena itu, wajarlah kalau melihat reaksi para murid yang beram. Melihat sang guru sangat tenang, seakan tidak peduli. Para murid jelas marah, tapi Yesus juga tenang bangun, menghardik angin itu, dan menenangkan danau. Para murid, diingatkan dan disadarkan bahwa hidup bersama dengan Yesus tidak ada yang harus dicemaskan. Sahabat Kaferohani yang terkasih, kisah Injil hari ini kiranya membantu kita supaya sadar bahwa dalam hidup beriman kepadanya, tidak akan ada seorang pun yang diminasakan oleh apapun. Yang dituntut dari kita adalah sikap iman yang mau menyerahkan seluruh diri kepadanya. Karena kita percaya, bahwa tidak ada cobaan yang lebih besar dari kuasa Yesus. Maka, sudahkah kita serahkan semua yang kita hadapi kepada Yesus, dan membiarkan dia menata dengan caranya? Yakinlah, bersama Yesus, kita akan senantiasa aman. Selamat menikmati Renungan Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Kaferohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!